Halo bun! Munculnya rasa nyeri pada beberapa bagian tubuh merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada ibu hamil. Hal itu umumnya dipengaruhi oleh ukuran rahim yang terus membesar dari waktu ke waktu. Namun bagaimana jika ibu hamil merasakan nyeri pada bagian tubuh tertentu seperti di perut bagian bawah? Rasa nyerinya terkadang menjalar ke sekitar lipatan paha, panggul, ataupun selangkangan. Tentu hal itu membuat ibu hamil menjadi penasaran sekaligus khawatir. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Lalu bagaimana cara ibu hamil mengatasinya apabila keluhan tersebut terjadi pada diri bunda? Nah untuk menjawab hal tersebut, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai nyeri yang muncul di bagian bawah perut saat hamil serta cara mengatasinya. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Penyebab nyeri perut bawah saat hamil Umumnya penyebab utama dari munculnya nyeri di perut bagian bawah adalah karena menegangnya ligamen yang menopang rahim. Untuk menjaga dan mempertahankan posisinya, rahim disangka oleh jaringan ikat yang disebut ligamen. Nah saat ukuran rahim kian membesar, membuat ligamen menjadi menegang sehingga muncullah rasa nyeri di perut bagian bawah. Nyeri tersebut biasanya akan muncul dan makin parah apabila bunda melakukan gerakan secara mendadak, misal saat tiba-tiba berdiri, batuk, bersin, atau berguling di tempat tidur. Meski terasa mengganggu, namun hal ini umumnya akan hilang dengan sendirinya dan hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Cara mengatasi nyeri perut bagian bawah Meskipun kondisi ini terasa mengganggu, namun ibu hamil tidak perlu panik secara berlebihan. Sebab keluhan ini bisa ditangani sendiri di rumah. Ada beberapa cara yang bisa ibu hamil praktikan untuk mengatasi hal ini. Pertama, cobalah untuk rutin melakukan olahraga ringan selama kehamilan. Olahraga secara teratur bisa membuat resiko munculnya keluhan ini bisa berkurang. Saat nyerinya muncul, cobalah lakukan peregangan ringan selama beberapa menit. Selain itu, hindarilah perubahan posisi yang dilakukan secara tiba-tiba. Saat bunda hendak berganti posisi, lakukanlah secara perlahan dan tak perlu terburu-buru. Selain itu, jika bunda hendak bersin atau batuk, cobalah bungkukan tubuh sedikit saat akan batuk atau bersin. Hal ini diharapkan bisa mengurangi tarikan ligamen di sekitar rahim. Bunda juga bisa menggunakan kompres hangat di bagian tubuh yang nyeri untuk meredakan rasa sakitnya. Caranya dengan menempelkan handuk yang sudah dicelupkan ke air hangat ke bagian tubuh yang terasa nyeri. Akan tetapi, jika keluhan ini sudah sangat sering terjadi dan sudah terasa mengganggu, jangan ragu untuk memeriksakan hal tersebut ke dokter atau bidan. Waspada juga nyeri yang disertai gejala lainnya seperti demam, pendarahan pada vagina, sakit atau terasa panas ketika buang air kecil, atau nyeri punggung bagian bawah. Segera periksakan ke dokter agar bunda mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat. Nah itu dia bun, penyebab munculnya nyeri di bagian bawah perut ibu hamil, serta tips untuk mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, sekian.